Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena pencari hikmah Kali ini kita akan bahas Nasib mengerikan Orang-orang penentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Nasib orang-orang yang mengerikan Yang mereka para penentang Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ialah Yang pertama Qabil bin Nabi Adam Dia sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka Dan sepanjang hidupnya dia dirundung dosa Dan penyesalan Karena telah menjadi orang pertama yang melakukan pembunuhan terhadap manusia Dia juga terkenal kikir Yang kedua Kanaan bin Nuh Kemudian dihantam Kemudian dihantam Dan dihajar angin topan selama tujuh hari tujuh malam Serta telah menyapu Persis seluruh wilayah kaum adh Mereka disiksa karena kufur nikmat Dan kufur akidah Selanjutnya Kelompok sembilan dari kaum Samud Kaum Nabi Saleh Mereka ditimpa batu-batu besar dari arah yang tidak diketahui Karena ingin membunuh Nabi Saleh Setelah peristua ini Kaum Samud diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima Raja Namrud bin Kan'an Musuh Nabi Ibrahim alaihissalam Ia mati secara tragis karena lalat yang dikirim Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu lalat itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud Dan menetap di dalamnya selama 400 tahun Sebagai hukuman dari Allah Tentu saja Digigit lalat di bagian dalam Membuat hidupnya sangatlah menyakitkan Setiap kali rasa sakit itu datang Raja Namrud memukul kepalanya dengan besi Hingga ajalnya tiba Yang keenam Amar bin Luhai Al-Khuzai Dialah orang yang pertama yang mengajak bangsa Arab Untuk menyembah berhala Rasulullah SAW Pernah melihat Amar di neraka dalam keadaan sedang menyeret-nyeret ususnya Yang ketujuh Isri dan kaum Nabi Lut AS Ia disiksa dengan azab yang pedih Tempat tinggal mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Allah Karena penyimpanan agidah Dan penyimpangan seperti Homoseksual dan lesbian Yang kedelapan Kaum Madian Kaum Nabi Shu'im AS Mereka disiksa dengan kekeringan yang panas Setelah itu Jatulah percikan api dari awan hitam yang menggumpal Kemudian Gempa bumi dahsyat terjadi Dan menenggelamkan mereka Ini semua karena perbuatan menyembah berhala Nici dalam perdagangan Pemalsuan barang Pencurian dalam timbangan Dan sebagainya Yang kesembilan Fir'un Musuh Nabi Musa AS Ia ditenggelamkan Allah karena kesembongan terhadap kekuasaannya Serta berani mengejek syaringat yang dibawa oleh Nabi Musa AS Yang kesepuluh Samiri Munafikun kaum Nabi Musa AS Ia mendapat azab selama hidupnya Jika menyentuh atau disentuhnya Maka orang akan sakit demam Atau panas Dan dia ditetapkan sebagai penghuni neraka oleh Nabi Musa AS Ini dikarenakan ia telah menghasut Bani Israel Untuk menyembah patung sapi emas Seterusnya Karun Manusia kaya raya Famili dekat Nabi Musa AS Ia pula ditenggelamkan Ia pula ditenggelamkan Dan dikubur hidup-hidup oleh Allah Beserta hartanya Karena tidak mau berzakat Dan sedekah Serta telah menyebarkan isu-isu Dan fitnah kepada Nabi Musa AS Seperti memfitnah Nabi Musa AS Salam berzina Dengan seorang wanita Selanjutnya Penduduk nelayan desa Ailat Masa Nabi Daud AS Mereka diberi azab mengerikan Berupa gempa bumi dahsyat Dikarenakan pembangkangan mereka Terhadap larangan mencari ikan Di hari Sabtu Ia merupakan hari Bani Israel Pada masa itu Selanjutnya Raja Herodiah Masa Nabi Yahya AS Ia dilaknat bersama Bani Israel Karena telah membunuh Nabi Zakaria AS Atas rayuan kepunakannya Yang akan dinikahinya Selanjutnya Yahuda Murid pengkhianat Dan munafik dari Nabi Isa AS Wajahnya diserupakan Dengan Nabi Isa AS Karena telah berkhianat Menjadi penunjuk jalan Bagi pasukan raja Untuk menangkap Nabi Isa AS Di persembunyiannya Selanjutnya Abraha Dan pasukan bergajah Allah telah menghukumnya Dengan mengirim burung-burung Seperti burung layang-layang Dan burung balsan Sejenis burung hung Dari arah laut Setiap burung membawa Tiga batu Satu batu di paruhnya Dan dua batu di kedua kakinya Batu-batu tersebut Mirip kacang Dan adas Jika batu tersebut Mengenai salah seorang Dari pasukan Abraha Ia pasti tewas Namun tidak semuanya Dari mereka terkena Batu tersebut Mereka lari Kocar kacir Berebutan mencari jalan Yang telah dilaluinya Dan mencari-cari Nufail Agar ia menunjukkan Jalan ke arah Yaman Selanjutnya Abu Jahal Di masa Nabi Muhammad S.A.W Ia mati dalam keadaan hina Pada saat Perang Badar Dikarenakan Kesombongan Dan kejahilannya Terhadap Nabi Muhammad S.A.W Dan umat Islamnya Yang selanjutnya Abu Lahab Di masa Nabi Muhammad S.A.W Abu Lahab meninggal Karena penyakit Ia tidak ikut Memerangi Nabi Saat Perang Badar Karena sakitnya itu Sepulangnya Orang-orang kafir Dari Perang Badar Dengan membawa kekalahan Sakitnya bertambah parah Dan ia akhirnya meninggal Dengan keadaan sakit Yang mengerikan Diriwayatkan Bahwa orang-orang kafir Bahkan teman-teman Dan keluarganya Enggan mengurus jenazahnya Karena keadaan sakitnya Yang menjijikan Dan timbul bau busuk Dari penyakitnya Inilah air hidup Seorang musuh Allah Selama tiga hari Sejak kematiannya Nyesat Abu Lahab Dibiarkan tergeletak Tanpa ada yang bersedia Menguburkan Terawarga tidak berani Mendekati jasadnya Akhirnya Karena bau busuk Yang kian menjadi Maka digalilah juga Sebuah lubang kubur Bagi Abu Lahab Bangkai Abu Lahab Didorong-dorong Dengan sebilah kayu Sampai masuk lubang Tidak hanya itu Prosesi penguburan pun Berlangsung secara Mengenaskan Dari jauh warga Melempari kuburan Abu Lahab Dengan batu Hingga mereka Yakin betul Jasadnya telah Tertutup rapat Ya Sebuah tragedi kematian Yang lebih hina Dari kematian Seekor ayam Sekalipun Selanjutnya Aura Ataupun Arwah Binti Harbi Bin Umayyah Umul Jamil Nama lain daripada Istri Abu Lahab Ia seringkali pada malam hari Ia memanggul Kayu yang berduri Untuk diletakkan Di jalan-jalan Yang biasa Dilalui Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Bila Nabi lewat Pada malam hari Ataupun Subuh hari Nabi akan Menginjak kayu Yang berduri itu Sehingga Nabi terluka Umul Jamil Senang Jikalau Nabi terluka Karena Menginjak Kayu yang berduri Umul Jamil Juga suka Mengadu dombah Dan memfitnah Supaya orang-orang Mekah Membenci Nabi Muhammad S.A.W Karena hal ini Ia dijuluki Pembawa kayu bakar Karena ia suka Membakar emosi Mengadu dombah Dan menimbulkan Kebencian Orang-orang Mekah Pada Islam Saat membawa Kayu Ia mengikatnya Dan melilitkan Sebahagian talinya Pada lehernya Inilah Kebiasaan Kebiasaan Yang dilakukannya Saat membawa Kayu berduri Untuk mencelakai Nabi Muhammad S.A.W Perilaku Perilaku buruk inilah Yang akhirnya Membawanya Menemui Ajalnya Umu J.A.W Meninggal Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Kesudahannya Adalah Akhir kehidupan Paling buruk Dan paling mengerikan Rasulullah S.A.W Memerintahkan Untuk melemparkan Bangkai kaum Musyrikin Kedalam Sumur Badar Hanya saja Umayyah Adalah Orang yang gemuk Dia membengkak Seketika itu Juga Ketika akan Diceburkan Kesumur Dagingnya Mengelupas Maka Rasulullah S.A.W Menyatakan Biarkanlah Dia Lantas Mereka Membiarkannya Di tempatnya Dan Menimbuninya Dengan tanah Hingga Terpendam Umayyah Adalah Gembong Kafir Kuris Yang sering Berbuat Onar Dan sering Mengadu Domba Selanjutnya Abu Rafiq Al-Yahudi Ia terbunuh Alih Abdullah Bin Adik Dengan Cara Yang Menyakitkan Hal ini Dikarenakan Sikapnya Yang sering Menyakiti Rasulullah S.A.W Dan Menyakiti Beliau Selanjutnya Ubay bin Khalaf Ia terbunuh Di tangan Rasulullah S.A.W Satu-satunya Orang yang terbunuh Di tangan Rasulullah S.A.W Ia adalah Kafir yang paling gigih Melawan Rasulullah S.A.W Akabah bin Abi Mut'i Ia juga Madi Di penggal Kepalanya Dialah Orang yang telah Menginjak Leher Nabi Muhammad S.A.W Selanjutnya Abdullah bin Kamah Ia pun mati Dikejar-kejar Kambing Hutan liar Dengan Cara Dicabik Tubuh Dan Wajahnya Kemudian Disantap Dan Kemudian Tubuhnya Yang tersisa Deremukkan Allah Dialah Yang telah Membuat Gajah Dialah Yang telah Membuat Wajah Suci Rasulullah S.A.W Berdarah Gigi Rasulullah Patah Bibir Rasulullah S.A.W Robek Dan Disana Ada Kaab bin Ashraf Ia Juga Terbunuh Setelah Berhasil Dijebak Dalam Sebuah Pertemuan Dia Dibenci Karena Sering Menghina Rasulullah S.A.W Melalui Syair Syair Melalui Syair Dia Berhasil Banyak Mempengaruhi Kafir Kurish Untuk Membunuh Nabi Muhammad S.A.W Huyah Ibn Akhtab An-Nadari Ia Juga Terbunuh Di Tangan Kaum Muslim Kafir Kurish Yang Paling Terdepan Dalam Musuhi Rasulullah S.A.W Selanjutnya Ada Musay Limatul Kadzab Sang Nabi Palsu Ia Terbunuh Dalam Perang Yamamah Oleh Wahsy Bin Harbi Bekas Budak Jabir Bin Mut'im Dan Ia Juga Seorang Mujahid Dari Ansar Abu Dujana Simak Bin Kirashah Raziyallahu Anu Ia Terbunuh Pada Masa Kalifah Abu Bakar Karena Akan Telah Mengaku Sebagai Nabi Dan Sering Membuat Wahyu Wahyu Sendiri Selanjutnya Al-Aswad Al-Ansyi Nabi Palsu Ia Terbunuh Oleh Pengikutnya Sendiri Dengan Seara Dipenggal Kepalanya Dia Adalah Orang Yang Berani Mengklaim Dirinya Sebagai Nabi Saat Rasulullah Masih Hidup Kekuasaan Singkatnya Berada Di Wilayah Sana'ah Hadramau Selanjutnya Hajjal Bin Yusuf As-Sakafi Penguasa Kufah Dia Mati Dalam Keadaan Ketakutan Karena Telah Membunuh Seorang Abid Dan Suhud Yang Bernama Said Bin Jubair Hajat Telah Terserang Demam Yang Berkepanjangan Kian hari Suhu Tubuhnya Makin Meningkat Dan Bertambah Parah Rasa Sakitnya Hingga Keadaannya Silih Berganti Antara Pingsan Dan Siuman Tidurnya Tak Nyenyak Lagi Sebentar Sebentar Terbangun Dengan Ketakutan Dan Mengigau Kondisi Terus Berlangsung Sampai Ia Meninggal Komsabah Ia Juga Dihancurkan Wilayahnya Yang Terdiri Dari Ladang Berkebunan Yang Terkenal Ma'ur Dan Hasil Panen Yang Luar Biasa Alih Allah Karena Kesombongannya Di Samping Itu Mereka Merasa Kuat Karena Mempunyai Bala Tenteranya Yang Hebat Dan Kuat Dan Mereka Para Penyembah Matahari Dan Bintang Bintang Selanjutnya Esar Persia Di Masa Nabi Muhammad S.A.W. Ia Dibunuh Anaknya Sendiri Dan Ini Sesudah Dengan Wahyu Allah S.W.T Kesombongannya Yang Telah Merobek Surat Nabi Muhammad S.A.W. Dan Rencananya Untuk Menangkap Dan Membunuh Nabi Muhammad Namun Justru Kemudian Dialah Yang Dibunuh Oleh Anaknya Dan Setelah Kegaisaran Persia Hancur Lebur Karena Kalah Oleh Pasukan Islam Selanjutnya Abu Lulu'ah Al-Majusi Dia Juga Mati Bunuh Diri Bahwasannya Abu Lulu'ah Ketika Membunuh Umar Bin Al-Khattab Razial Manusia Mengepungnya Untuk Menangkap Ketika Dia Merasa Bahwa Mereka Akan Menguasainya Dia Pun Menusuk Dirinya Sendiri Dan Mati Bunuh Diri Yang Terakhir Mustafa Kemal At-Taruki Ia 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 Mendapatkan Proses Sakratul Maut Yang Menyakitkan Ia Didatangkan Penyakit Kulit Sampai Ke Kaki Dimana Ia Merasa Gatal Gatal Seluruh Tubuh Mendapatkan Sakit Jantung Malaria Ginjal Penyakit Gelamin Mendapatkan Penyakit Darah Tinggi Dan Merasakan Panas Sepanjang Waktu Tidak Pernah Merasa Dingin Sehingga Terpaksa Diarahkan Ke Pemadam Kebakaran Untuk Menyiram Rumahnya 24 Jam Ini Semua Dikarenakan Perbuatannya Yang Mensekuler Dan Liberalkan Turki Yang Dulu Kesultanan Islam Dia Juga Pernah Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Sampai Saat Ini Jenazahnya Tidak Bisa Dikuburkan Di Dalam Tanah Hanya Diselipkan Di Dalam Celah Celah Batu Marmar Mudah Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh